Oke selamat malam semuanya Ini Yavtok edisi 25 Agustus 2022 Malam ini seperti biasa kita akan membahas Update IISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Yavtok edisi 23 Agustus 2022 Malam ini secara spesial kita akan memberikan update potensi kenaikan lanjutan saham bumi Sesuai dengan banyaknya konsultasi terkait saham ini Berapakah target berikutnya saham bumi yang dapat secara teknikal dapat dicapai dalam jangka pendek ini Atau dalam momentum kenaikan saat ini Oke silahkan masukkan di kolom komentar di Yavtok edisi ini Saham apa yang menarik untuk kita bahas di Yavtok berikutnya Dan saham tersebut kenapa Anda masukkan untuk dibahas Berikan alasan Oke kita langsung mulai saja Kita mulai dari IISG yang masih belum mampu melewati 7.200 Penutupan hari ini masih di 7.200 Sorry 7.174 ya Di bawah 7.200 Artinya ini adalah resist yang saat ini sedang dipertahankan Dan sebenarnya penutupan kemarin sudah cukup bagus Cukup baik Namun 7.200 ini juga merupakan penentu untuk lanjutan ke upper shadow di 7.353 Jadi masih memungkinkan untuk breakout besok Kita akan lihat Kelanjutannya dan harus tetap diwaspadai Posisi saat ini IISG sudah sangat tinggi Meskipun ada potensi kenaikan tetap ada Namun posisi IISG sudah sangat tinggi Jadi sangat memungkinkan dia untuk turun dulu Merites support-support yang ada di bawah dan gap-gap yang ada di bawah yang masih terbuka Oke kita langsung masuk ke pembahasan saham terlebih dahulu Yang pertama dari Pak Agus Dewa apakah bisa entry Masih berpotensi ke harga 100 Terakhir Dewa tertahan di target terdekatnya yaitu di 80 Saat ini Dewa masih dalam trend naik Yang menurut saya ya ini resist atau target terdekat yang kita sudah pasang di FTOC edisi terakhir Potensinya masih akan ke 97 Terakhir dia berhasil membentuk support di 67 Yang merupakan ini adalah saat ini menjadi support terdekatnya Apabila besok bisa breakout 79 atau 80 Berarti akan masih memungkinkan untuk kesana Untuk saat ini kondisi saat ini masih cukup oke Kalau kita lihat dari pembentukan high low di 67 Ini berarti merupakan indikasi yang cukup baik Meskipun kenaikan hari ini memang masih belum breakout Jadi masih memungkinkan lah Jadi kalau entry saat ini mungkin stop lossnya di 67 Dengan target terdekat di 80 dan 97 Atau level psikologi 100 Kemudian dari Pak Ferry Yudiska Mantap kin hari ini cuan padahal baru akumulasi 18 Agustus Telah lihat rekonstruksi sama-sama Kemudian pertanyaannya adalah Bantu analisanya untuk resist support Resist dan support untuk OKAS dan PNPS Ini sehari yang lalu ya Karena sekarang sudah cukup tinggi Tapi untuk fast rate apakah masih ada peluang untuk naik Terutama OKAS Terutama OKAS disini ya Berarti kita garis bawahnya kan karena satu saham Kita akan ambil OKAS ya Pak Jadi kita ambil OKAS Untuk sebenarnya kalau pertanyaannya hari yang lalu Harusnya memungkinkan Karena kalau kita lihat dari storiesnya seperti ini ya Spike 3 kali Naik 3 hari Ini juga 3 hari Jadi kemungkinan besok masih bisa naik lagi Masih bisa naik lagi setidaknya ke level 198 ya Disini ada resist Tapi ini harus hati-hati juga Anda harus hati-hati Kenapa begitu? Karena ini saham ini Tidak terlalu liquid Pertama itu Kedua super agresif Jadi apalagi dengan kondisi saat ini Sangat mudah untuk ARB Jadi harus siap dengan itu ya Meskipun ini masih ada potensi kenaikan Ke resist 198 atau 200 untuk OKAS Berikutnya Oke sama-sama dari Pak Uki Dari Budwi Pak YF tolong analisa AGRS Arahnya kemana? AGRS Arahnya kemana? Berarti trennya Saat ini AGRS masih konsolidasi ya Konsolidasi di dalam tren turun Ini ya Jadi tren turunnya ini Dan saat ini konsolidasi Jadi ini tunggu Tinggal tunggu dia keluar konsolidasi Apakah dia breakout resist atau supportnya Ya resistnya ada di 127 Supportnya Di 110 Ya Ini konsolidasinya ya Jadi kalau bisa Saat ini masih wait dulu Tunggu apakah breakout atau tidak Karena kalau konsolidasi seperti ini kan Ya tidak terlalu menarik untuk di-radingkan Gitu ya Oke Mohon analisa saham Indi, Adaro, dan ITMG Indi ya Teknikal ya berarti ya Indi Kita ambil satu saham ya Indi saat ini masih mengarah ke atas ya Ke 3010 itu level skologis 3000 Sampai dengan 3130 Masih uptrend Ke sana Berikutnya Pegas kalau untuk trading Tunggu koreksi atau breakout di berapa Kalau untuk trading Saat ini Pegas sudah di target naik terdekatnya Ya Yang merupakan adalah resist ini Jadi kalau mau menarik lagi Harus breakout dulu Konfirmasi di atas 18.65 Untuk target di gap Ini ada gap di atas Yaitu di 2440 gap Gap yang dibentuk pada Oktober 2019 Ya apabila bisa breakout di atas Ini penentuan ya 18.60 ke atas Berarti ke sana arahnya Di harga 2400-an Cukup tinggi Kemudian harum beli di 19.00-1900 Jangka menengah bagaimana Untuk average baiknya dianggap berapa Kita lihat Harum 1900 Sepertinya tinggi Ya cukup tinggi Saat ini Harum berada di dalam trend turun ya Trend turun jangka pendek Dan kemarin sebenarnya sudah mencapai target turunnya ini Ini support Di 14.50 ini Sempat ditembus juga Tapi disini ada konfirmasi Harusnya Pembelian terbaiknya adalah Di tanggal 20 Juli Ketika dia breakout neckline Di 15.40 Nah untuk trading Bisa TP Di modal yang Dimasuk 1900 Bahkan di atasnya ya Nah sekarang ini Untuk buy lagi Menurut saya harus di atas Bagusnya ya Harus di atas 18.35 Ya Dengan proteksi Nantinya Kalau ini tidak ter Membentuk low baru Ya di 15.80 Cukup signifikan Namun bisa disesuaikan Dengan profil Masing-masing ya Gitu Kemudian Mau masuk ADMR dan raja Bagaimana sarannya Untuk ODT On one day trade Kita disini Pembahasannya Lebih ke swing ya Kalau one day trade itu ya Kita analisanya Pas pergerakan hari itu Kalau dia Bergerak agresif Anda ikuti Kalau tidak Seperti saham ADMR ini kan Sedang konsolidasi ya ODT ya Enggak menarik Belum menarik Sorry Bukan enggak menarik Belum Ya Paham ya Nah disini Untuk swing mungkin Di area konsolidasi ini Bisa Ya Kita lihat dulu ya Misalkan dia Rebound gitu ya Anda ikuti Katakanlah Rebound di 16.55 Kemudian buy Target di resist Sekitar 11% Ya cukup lah Untuk swing trade Tapi untuk ODT Mohon maaf Itu harus lihat Kondisi saham Waktu di hari itu Oke Goto Wah Kalau cuma kode saham Seperti ini Besok kita Enggak akan bahas lagi ya Jadi harus dikasih Penjelasan Apa Ya Supaya Ya Pembahasannya sesuai gitu ya Nanya apa Goto saat ini Sudah mencapai Target turun Yang kita pasang di Heftalk Sebelumnya di 270 Dan setelah mencapai tersebut Langsung naik ya Seperti biasa Saat ini Dia sedang merites Resist 346 Menurut saya ini ada Pembentukan lower High low Indikasi yang cukup baik Untuk kedepannya Goto mungkin Bisa Kembali Menguji Paling tidak Di 360 360 Untuk terdekat Dan bisa ke 400 Tapi 360 dulu Kita lihat reaksi disitu Kalau dia bisa bagus Bisa tutup di atasnya Berarti potensi lanjut Di 400 ke atas Sekarang ini belum Kita lihat di 360 Atau 354 Oke Sudah ya Jadi silahkan Apabila ada saham yang menarik Untuk dibahas di Heftalk berikutnya Berikan Di kolom komentar Kemudian Jelaskan Kenapa saham tersebut Anda pilih Untuk dibahas Apakah untuk trading Untuk invest Anda cuma sekedar Tanya teknikalnya Atau fundamentalnya Silahkan Kita akan bahas nanti Sesuai dengan Permintaan Bapak Ibu Oke kita masuk ke Bumi Sebelum lanjut ke Bumi Silahkan dukung kami Dengan klik like Dan subscribe Apabila belum Dan boleh di share Ke teman-teman Bapak Ibu Keluarga atau siapapun Yang juga trading Atau investasi saham Supaya nonton Yiftalk Bumi Berapakah targetnya Targetnya sudah kami share Ya bagi member Yang konsultasi Ini konsultasi Tanggal 24 Agustus Di Tanggal 24 Agustus Bumi masih di harga 140an ya Kita sudah dapat Signal bahwa saham ini Akan berpotensi naik ya Di 173 ya Ini Di 173 Jadi bisa beli Di harga 150 Sampai dengan 144 Stop lossnya 137 TP1 Di 170 TP2 Di 200 Kemudian Konsultasi kedua Harusnya sama 173 Dan 200 Proteksnya Di modal Ini sudah Sudah punya di 147 Ini kan posisinya sudah naik Di 163 ya Ini hari ini tanggal 25 Jadi sejak tanggal 24 Kemarin sudah ada indikasi Untuk naik Saham Bumi Menurut Konsultasi terakhir ini ya Konsultasi tanggal 24 Agustus Jam 2 siang Jadi sejak kemarin sore Sudah ada indikasi Potensi kenaikan Untuk saham Bumi Tapi ini saham memang Super agresif Ya Jadi kita gak bisa bilang Cuma ke 200 Mungkin saja dia bisa Kembali cukup tinggi Ya Cukup tinggi Kalau kita lihat di monthly Ini merupakan pengujian EMA 60 Dan kita akan Lihat disini Bahwa 0,3 nya itu Lebih di atas 200 Yaitu 220 Jadi Ya 200 itu Level psikologis Kalau touch it di Vibu sendiri Paling tidak di 230 Ya Gitu kira-kira Yang dapat kita bahas Di Ftac malam ini Jadi apabila Anda member Dan Anda melihat saham Rajin-rajinlah Berkonsultasi Ya Supaya Kami dapat membantu Anda juga Jadi tidak semua saham kita bisa ambil Tapi Anda bisa mengkonsultasikan Dengan Advisor kami Supaya Anda dibantu Membuat trading plan nya Bagaimana skenario nya Apakah tunggu dulu Apakah langsung bisa dibeli Di berapa saja harga belinya Stop loss nya di berapa Tarzan di berapa Itu akan diberikan Secara Lengkap Ya Gitu Jadi manfaatkan Fasilitas konsultasi itu Sebaik mungkin Konsultasi lah Kapan pun Jam berapa pun Anda konsultasi Tapi Akan dijawab di jam kerja Ya jam 8 Sampai dengan jam 5 sore Gitu saja Yang dapat Kami sampaikan Di Ftac malam ini Mohon maaf Apabila ada Kekurangan Atau kesalahan Dalam penyampaian Di Ftac malam ini Semoga Bapak Ibu semua Mendapatkan informasi Yang bermanfaat Dan menguntungkan Saat malam Dan selamat beristirahat Terima kasih telah menonton